Hai hai guys kembali lagi kita di channelnya rvp proyektor hd dan oem kita nggak ada rantinya inovasi proyektor bilet seperti pada sebelumnya yang telah aku review tentang bilet dan aku janjikan untuk reviewing bilet lagi ya guys nah coba tebak kali ini kita akan review bilet paling joss nah dan sistemnya Hai enak banget dilihat enak dipasang pun enak guys nih Hai ini varian terbaru dari proyektor bilet kita Fahid es nih spesifikasinya teh di sini tertulis jelas ya guys ini kita Fahid Fahid adalah proyektor resmi di pasaran Indonesia dan pabriknya berletak di Guangzhou kita punya mempunyai pabrik Hai yang jelas ya 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 kualitas Hai Jepang punya guys powernya 53watt low beam dan 60watt e-beam di main default voltasenya adalah di 12 volt DC untuk glass lensanya biru dan ini kode 03521 fa ini kode untuk Hai series dari proyektornya ya biasa dan ini S10 ini tipenya untuk Fahid di Indonesia ya dan disini kita ter emblem kita tetap logonya Fahid dan disini ada nomor selera nambalnya ya guys 2021 ini adalah tahun 04 adalah bulannya 1016 adalah kode produksinya ya Hai disini kita menggunakan holder holder ini had met pasti keras ini ya jadi holdernya biru Hai dan lensanya bulan ya guys ya ini udah lensa udah bulan ya lensanya udah bulan dan sini proyektor ini mengusung double bolt double emitter kelihatan dia lebih gede ya besar tuh dan mungkin ada pertanyaan di sini mana kipasnya ya jadi kipasnya adalah letaknya di dalam bolnya jadi disini dan ini adalah ventilasi untuk udara dari kipasnya jadi dipas untuk hisamnya adalah di sisi ini dan dibuang di sisi sirip-sirip ini rata-rata pro untuk proyektor bilet pasti 100% menggunakan menggunakan fan ya karena untuk pendinginnya sendiri dibuat karena wadnya juga lumayan ya jadi untuk bahan dari proyektor ini kurang mampu untuk menahan panasnya jadi dibutuhin fan untuk pendinginnya jadi fan ini didihisap dan ditiupin lewat kisih-kisih ini buat mendingin Hexing nya semakin bagus semakin berat dari Hexing dan mako Hexing bahan dari proyektor bilet ini maka semakin bagus juga perdam pendinginnya jadi masa awetnya juga lama jadinya bisa lebih dari tahunan ya dan bilet ini Fahid udah warantinya dua tahun gimana kita proses warantinya enggak neko-neko enggak ribet-ribet kita masih waranti memang masih semanual ya enggak modern lah ya orang-orang kita masih Hai manual tapi enggak perlu ribet-ribet ya kalau memang dari segel kita memang tertulis disitu bu 2021 bulan empat kalau dia mati kita langsung kirim unit baru ya guys tapi ditetap prosedurnya barang yang kita yang rusak itu wajib direturin ke kita ya sebagai bukti untuk klaim ke pabrik dan proses ke pabrik kita enggak neko-neko juga pabrik hanya minta barang yang rusak di hancurin bukan dikirim balik ke Hai China lagi hanya di hancurin ya jadi proses garansi itu pada intinya ini ke pabrik itu enggak terlalu ribet kayak seperti lama yang dulu-dulu harus kita kirimin unit projector ini ke China lagi sekarang itu hanya prosesnya barang yang rusak kita klaim dan kita hancurin udah selesai maka mereka akan ganti dengan kita itu unit baru gitu prosedurnya rata-rata bilet itu garansinya mau pabrik apapun itu pasti dua tahun ya bisa lebih tiga tahun ya itu prosedur dari produksinya bilet ya dari pabrik manapun ya jadi kalau masih ada garansi satu tahun sebenarnya itu importernya aja ya kalau kita sekarang Fahid udara tekanin tekanin garansi dua tahun untuk proyektor bilet ya rusak ganti unit baru enggak neko-neko yang masih garansi setel tahun ke kita nggak mau karena itu adalah percobaan ya jadi bila itu ada percobaan padan bilet ini semakin kuatnya gede otomatis kita anggap semakin sinarnya terang ya pada intinya namanya bilet semuanya yang paling bagus itu wadnya kecil tapi hasil outputnya melebihin dari wad yang gede itu pada intinya jadi semua bagus apapun bilet tapi wadnya gede ya kurang rekomen lah ya lebih baik bilet itu wadnya kecil tapi hasilnya maksimal ya dan proyektor untuk mobil ya disarankan lebih baik memilih proyektor itu tiga in ya walau harus bobok enggak pro enggak masalah pada intinya proyektor tiga ini itu lebih rekomen mau HD mau led ya kenapa sinar outputnya itu dapat mau selebar apapun ya jadi semakin lebar maka lensa ini semakin gede ya itu lebih bagus dan sinar output yang otomatis tiga in itu lebih rekomen ya sama sifatnya seperti HED HED pakai yang tiga in otomatis outputnya lebih dapat lebar dan kaya fokusnya ya sama hukumnya dengan proyektor bilet ya Hai dan blueland kenapa sekarang dari tahun 2019 2019 itu udah mengusung pada rata-rata blueland karena memang kualitas blueland itu memang lebih bagus ya jadi untuk blueland bedanya clearline sama blueland otomatis peningkatan look dari blueland lebih signifikan ya bisa naik 20 sampai 35 persen ya dari lensa biasa dan lensa pada untuk bilet itu berbeda dengan lensa ada HED ya mulai dari struktur nya dimensinya itu berbeda sama HED dan setiap pabrik memang untuk kuatas lensa pada ada intinya sama ya cuma memang dibedain untuk cembung dan karakter dari proyektor HED nama bilet tuh memang berbeda ya lensanya apapun itu lensanya ini pasti berbeda dari HED dan bilet yang bilang ada clear optic semi full blueland itu sama ya kalau memang ada yang berbeda memang dari varian coating dari blueland nya memang ada varian beda memang ada blueland itu ada kelas yang clear semi full blueland jadi memang ada kelasnya jadi memang ada yang keluar full ini lensanya bener-bener blueland nah dan sinar cihaya memang lebih oke lah ya dibilang ya tapi enggak jarang ya jadi yang untuk blueland bener kental untuk lensa ini jarang tapi kebanyakan rata-rata rata semi lah ya rada bening dan rada rada agak biru tapi kelihatan dari pojok kayak gini dia biru tapi kelihatan untuk ada kayak gini dia dari depan kayak gini kurang birunya ya oke dan disini dilengkapin itu bracket H4 jadi ya nih bracket H4 ini ada bracketnya jadi apa sih yang didapat dari bracket ini coba kita bandingkan ya di sini kita coba bandingkan nah ini adalah proyektor disini dia udah satu paket itu dilengkapin ada soketnya soket geraknya helapunya ya ini soket gerak helapunya dan sini ring H4 nya dan ini adalah silennya ya jadi tosto resturnya adalah seperti ini ya tuh restur dia ada seperti ini nah dan ini ini bisa dicoba dilepas ya dengan membuka bau pada sisi keempat ini ini bisa dibuka dan disini adalah titik fan nya ya dan sisi untuk kabel disini memang variannya mengkabelnya putihnya double ya pada dan disini ini ada kabel kabel minus hitam hitam merah ada kabel plus dan kabel putih ini adalah untuk hitbimnya untuk hitbim solo net ini ya nah dan sinar ya proyektor kita RHD ya rata-rata proyektor bilet itu RHD dan disini plus ini kabel putih ini butuhnya plus minus jadi bolak-balik mau plusnya mana salah satu manapun bisa ya ini enggak berpengaruh ya mana plus mana minus jadi dua ini memasukkan power bolak-balik plus minus dia bisa fungsi ya ini ada power power lampu ya dan sini kita bandingin ini adalah proyektor helah dimensinya ya ya ini yang untuk mobil taulah ya ini udah pasaran paling banyak lah ya tipe-tipenya ya dan dan lupa kalau ada kode ini di handphone Anda punya scan scan barcode Anda akan bisa mendeteksi itu yang memproduksi barang proyektor ini pabrikan apa jadi ini adalah kode barcode dari masing-masing Hai eh proyektor ya jadi brand itu akan ketahuan dari barcode ini Hai pabriknya apa ya bentuk sih boleh sama ya tapi dari sini bisa kedeksi ya nih dan sini kita bandingin ini proyektor HD yang tiga in Hai dan ini adalah Hai bilet kita ya Hai untuk dimensi semuanya sama ya Hai panjang dari bracket ke lensa dan di bol ini ya semuanya sama panjang sama jadi ini adalah sisinya bisa PNP untuk ke Hai headlamp ya ini bisa PNP ya karena strukturnya ini sama panjangnya ya bentuknya juga sama ya Hai jadi untuk proyektor yang bawaan mobil yang halogen H4 ini bisa digunain ya PNP nggak perlu takut resiko bebannya karena ini memang udah di desain seminim mungkin sebagus mungkin agar lebih koko dan ini ala bracketnya bener-bener pabrikan punya bukan custom ya jadi koko pasti dijamin ya ya bener-bener dan ini lebih pendek dimensinya dibanding Osram Osram memang mobil tertentu yang bisa karena mentok karena dia kepanjangan di sini ya dan di ukuran dimensi ini adalah Osram 13,6 13,6 belum termasuk bracket karena di sini besar ya otomatis hanya mobil tertentu yang bisa untuk PNP oke walau dia pakai bracketnya custom kalau ini kita jamin bisa PNP ya pertama dimensinya udah pendek banget ya Oke untuk output kita coba tes bisa nggak ngalahin proyektor yang ada di pasaran ya dan untuk harga boleh di WA ke kita di rvpproyektor HDDano M untuk harganya kita bakalan harga spesial banget jadi kita jual ini kita jual ini bakalan jualnya komplit udah paketnya Hai kabel set-nya kabel set-nya Hai serot ya jadi udah satu paket proyektor satu set kabel set-nya kabel set-nya mobil satu piece dan serot Hai dua piece ya serot di kita anda bila bisa pilih bebas karena memang kita masuk Hai banyak ya variannya bukan satu varian enggak bisa pilih-pilih ya nih Hai ini untuk tampilannya ini untuk low beam Hai sinar cutoff masih tajam banget ya ini Z RHD ya tingginya kiri dan rendahnya kanan Hai untuk kiri eh untuk kiri-kanan memang dia tipis Hai dia memang tipis di sini sini tapi untuk cahaya kental banget di sini ya ini jauh banget ya cahayanya dibandingin yang layak yang pasaran mungkin ini oke banget dan tos to test dia bukan kantong Doraemon dia sinarnya rata bawah dan sini titik cahaya yang paling terang Hai memang dibutuhin titik fokus yang terang itu adalah ini karena untuk sorot lebih jauh ya dan yang aku suka dari proyektor ini yang spesialnya dari proyektor S10 kita ini adalah bluenya bluenya itu kental banget nih garis ini serot sampai sini sampai sini tuh ini kalau lihat mata bluenya kental banget biru banget ya Hai dan ini spesialnya lagi mengusung laser dia lasernya memang enggak terlalu kelihatan tapi kuningnya itu tampak ini rekomen banget ini Kelvinnya di 5500 dia ya dia bukan putih bersih 6000 tapi dia 5500 dan dengan fan nya disini juga enggak terlalu berisik enggak terlalu berisik banget ya bunyinya dia lebih silen Hai Nah coba kita bimbingnya penasaran mau lihat bimnya coba kita lihat bimnya ya Hai jika anda lihat dengan mata Hai nah disini ini adalah bulatan yang kuningnya kental banget ya dia mengusung laser ya hai 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 dan bukanya memang joss banget lebar ya Hai hebat banget dia Hai tampak kedepan itu terang banget ya di sini kurang lebih jaraknya ya ini aku unjukin yang putih bukan putih ini ya adalah putih ini kurang lebih jaraknya seratus lebih meter yang kedua ratusan ya masih cahaya masih oke banget ya masih kelihatan ya dan atasnya ini bukanya lebar banget ya dan cahayanya bus bukanya full ya deh selesai selesai Hai jadi kita rekomen banget harganya enggak mahal ya mungkin enggak harganya ini kita pasarin untuk Hai user Hai di bawah 3 juta itu adalah udah harga plus pemasangan proyektor 3in blueland speknya ajib cahaya yang cetar hanya dengan budget di bawah 3 juta Anda udah bisa menikmati proyektor bilet dengan garansi dua tahun berusaha ganti unit baru nah jadi pada intinya enggak neko-neko Ayo kita Hai terjamin dengan pabrik juga kita memang worthnya pabrik kita memang ada ya ini proyektor oke punya untuk varian terbaru di Fahid 2021 ya guys oke dan next kita akan reviewin lagi proyektor bilet nantikan enggak lama lagi tiba lagi ya ya proyektor kita 3in tapi yang ini enggak WMP emang cahayanya lebih diajib lagi dibanding e7 nantikan ya guys sinarnya cetar loh seperti matahari yang tapi yang ini memang kalau minat langsung kontekin aja di rvp proyektor hid dan om ya untuk kesediaan barang enggak lama lagi tiba yang pasti enggak sampai akhir lebaran barang ini bakalan tiba ya barang bakalan banyak turun dan kita akan distribusikan ke semua toko-toko yang ada yang pengen harga murah kualitas oke garansi oke enggak neko-neko walau segel kita masih standar dan manual Hai langsung aja kontek di WA-0812-1342-7173 rvp proyektor hid dan om spesial bilet 2021 kita akan kasih yang terbaik dan garansi enggak neko-neko sekian reviewin aku tentang proyektor bilet yang terbaru dari Fahid jika Hai ah ah dan kita jamin ini PNP di proyektor ham pocket H4 ya tuh dan bisa diwasang untuk mobil-mobil yang memang eh yang udah bawaannya proyektor ini mau ganti ke ini silahkan monggo ya Hai mau paket lengkap paket hanya proyektornya doang kita bisa ya pasti harga paketnya proyektor doang lebih murah dibandingin pakai proyektor full lengkap ya dan untuk pemasangan ini Hai jika anda tidak mau kabel set monggo nggak masalah tapi Anda semua harus mengerti sistem wearing dari masing-masing karakter dari mobil itu mainnya apa posisi low beamnya apa yang dapat power yang dikeluarin dan posisi high beam power apa yang dikeluarin ya cukup dengan relay mungkin harganya murah anda bisa sistemnya PNP tapi kita akan produksi massal ya ini adalah pebocoran kita tidak akan produksi massal proyektor khusus yang soketnya H4 ini ya kita lagi tes dan nggak lama lagi kita akan reviewin dan itu akan kita produksi massal ya kita kemarin udah produksi massal bracketnya Osram dan dia kawainya Osram dan sekarang kita akan produksi massal soket H4 yang PNP ke semua mobil yang mau pemasangan proyektor jadi lebih simpel nggak perlu kabel set tinggal colok aja di soket orinya nah udah bisa head low nah jadi nggak perlu ribet cuma pemasangan aja harus wajib buka micah ya oke guys ya ini reviewin aku tentang proyektor bilet terbaru dari Fahid yang PNP H4 ini bocorannya dan disini yang aku tambahin lagi dia diusungin double emitter ya kita buka bentar nah ini dia dia emitternya di atas satu memang bahan mangkokan ini ada lapisan untuk head sink pendinginnya juga dari sini mangkokannya bahannya memang plastik tapi walau bahan plastik pada intinya bilet itu rekomen pabrikan OEM aja OEM luka OEM aja masih bahannya rata-rata plastik ya mau VFZ Dakar cuman masih plastik tapi rekomen ya memang dia di efek dari cahayanya LED nggak panas tapi ya ini adalah bahan dasar dari lapisan LED itu yang bikin panas menyeluruh ke heksing-heksing ini ya semua ya jadi makanya dia butuh pendingin nah dan disini adalah atas itu bol kita yang gede dan di bawah ini ini adalah bol yang kecil yang kecil inilah efek dari lasarnya ya rap ini efek dari laser dan cahayanya banyak bulat yang seperti aku jelasin tadi di tengah itu cahayanya lebih kental lebih kuning banget ya Hai Oke ini review kita tentang projector untuk bilet spesial dari air dari Fahid ya biasa dan sini kita lihat aja nih serisnya ya dan disini nomornya belakang kode empat seri terbelakang kalau kosong satu sembilan dan disini ada satu kosong satu lapan dan ini adalah nandain seri produksi untuk projector Fahid nah apa sih Anda tahu kan yang bakalan masuk di Indo itu berapa banyak guys nah oke buruan diorder rvpprojektor Fahid kita akan kasih yang spesial banget guys untuk projector ini akan bermingin dengan harga termurah untuk toko dan reseller reseller seluruh Indonesia ya yang enggak pemasangan kita enggak perlu ribet-ribet ya Oke langsung kontak aja di wa rvpprojektor hdm-0812-1342-7173 kita ready banyak untuk spesial bilet kita ada berapa varian ya Oke thank you jangan lupa ya like dan subscribe channelnya YouTube rvpprojektor hd.m nice kita akan tetap reviewin projector bilet bila anda suka bilet kita spesialnya ya kita akan spesial review-reviewin 2021 ini projector bilet 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 selamat menikmati